Intro Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah gitu jawab Jadi tiga jumlahan Ya teman-teman Sekarang saya bersama siapa? DDC DDC Dan Bosen Beliau mau bercerita tentang dulu lockdownnya? Apa? Lockdown di Cina Lockdown di Cina Waktu pertama kali corona Beliau pertama kali rame corona di covid lah Sebelum covidnya dah belum berada Oh jadi sebelum covid padahal udah datang kesini gitu ya? Sebelum covid Tiga bulan saya udah disini Covid disini Karena saya mengalami sendiri Jadi terjadinya tiga hari setelah Imlek Oh khusus di daerah Di daerah Jiziang Sosin berarti ya? Berita keluar Makan awalnya Desember Di Wuhan Nah di Wuhan Di Wuhan Di Wuhan sekitar bulan Desember Terus menyebarnya sampai ke Sosin Setelah Imlek tiga hari Jadi kami mulai Perintahkan semua pemerintah untuk Tetap tinggal di rumah Jangan pergi kemana-mana Jadi kalau Pak Dede datang kesininya bulan berapa? Nah saya datang kesini Bulan September Oh September Berarti pada tiga bulan Berarti tiga bulan sebelum covid drama disini Terjadi Terus gimana Kan orang lain pada pulang nih Yang teman-teman Pak Dede Yang di perusahaan lain Pada pulang Pak Dede kan Nggak pulang Nggak pulang Jadi Jadi gimana tuh Berarti pada islanya Ter-lockdown di Sosin Berarti gitu ya? Betul Jadi gimana tuh ceritanya? Terubali Mainnya ke Bali Jadi terkabur ke lockdown gitu Jadi terjebak Sebenarnya terjebak Dua minggu sebelum Imlek Saya minta Ke perusahaan Untuk bisa pulang Tapi perusahaan bilang Berhubung saya masih baru Jadi tidak diizinkan pulang Jadi tidak punya jatah pulang Katanya untuk Imlek hari ini Katanya bulan ini Terus Begitu Menjelang Imlek Orang-orang kan Ada mudik Orang-orang setepat Termasuk orang Indonesia sendiri kan Mudik Udah pada mudik juga Nah Kebetulan saya mudik Nggak Pergi kemana-mana juga Belum tahu Karena masih baru Jadi masih kuperlah gitu Jadi saya memilih Lebih baik Tinggal aja lah Di apartemen Di apartemen Terus teman-teman bilang Kalau Imlek itu Biasanya Yang jualan itu pada tutup Karena orang-orangnya pada mudik juga Nah Kepikiran itu Kemudian saya Beli persiapan Untuk sebulan Liburan Bukan-teman Bukan-bukan Bukan-bukan Saya perkiraan Ini cukup untuk sebulan Saya beli Beli Belum tahu Bakal ada covid itu ya Oh Nggak Nggak terbayang Bakal terjadi covid ini Jadi saya persiapan Untuk satu bulan aja Beli telur Beli beras Mie Begitulah Sayuran Mungkin Beli juga Kemudian musim dingin Jadi agak awet Sayuran Jadi agak awet Tapi turun salju Oh pas ini Ada sempat turun salju Cuma sedikit Itu berarti 2020 Ya? 2019 2019 ke 2020 Berarti kan? Iya 2020 Januarinya 2020 Covidnya 2020 Terus gimana itu? Nah Semua pada mudik Otomatis apartemen Pada kosong Semua Kebetulan Tempat tinggal Masa itu Apatementnya Ada dua Gedung Nah Saya menepati Gedung yang kedua Gedung pertama Semua kosong Jadi Saya lihat kosong itu Karena kalau malam Biasanya kalau Pemuniknya Kamar itu kan Nyala lampu Ini saya perhatikan Gedung yang satu Kalau malam Gelap semua Gelap bulita Sampai ngerakak Tepat ada Sampai Boleh Boleh Biar satu Sambil makan Sambil ngopi Maaf Dipotong Biar Biar relax Sambil ngopi Terus gimana tadi Sampai ke gelap Nah gedung satu Gelap Gedung Tempat saya Gedung yang kedua Saya masih Lihat ada Masih beberapa Orang Yang belum mudi Kamar yang Isi Wah saya merasa Ada temen Ada temen Pas besoknya Saya lihat Orang-orang yang tadi Saya kira mau tinggal Itu ya Dia itu Kayaknya Sewa mobil Dia akut Barang-barang Aku pikir Mereka mau Bodi juga Saya pikir Mungkin aku sendirian Disini Aduh Aku sendiri Aku merasa sepi Dia kan cerita dulu Kan yang Aten Nah bener Bener Bagus sekali Pertanyaannya Aduh Sanggah yang keren Nah bener Kemana Aten Saya bersama teman Aten itu Nah kebetulan Aten itu Sebelum Imlek Tiga hari sebelum Imlek Sebelum libur Sebelum libur Dia itu pergi Ke daerah Sosing Buat uranan Iya Dia udah bawa Tas isi Perbekalan Mungkin lah Kerima terasai di Imlek Terima yang namanya Jadi gibaknya Terus Terus Nah Jadi Dia udah bilang ke saya Pak Mungkin saya Liburannya Mau di tempat Teman saya Di Sosing Majak Enggak Teng mancing Mancing Dia udah Minta izin ke saya Jadi dia mau Liburan di Rumah temannya Rumah temannya Di Sosing Saya bilang Ya gak apa-apa Padahal dalam hati Saya sendiri Tidak apa-apa lah Tadi 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 pergi Tadi pergi Tadi 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 kan baru-baru tahu pada istilah lockdown kan sebelum belum tahu kan belum tahu kan di Indonesia belum terjadi kan jadi saya pikir lockdown itu apa terus saya tanya lagi meski mana bos seharusnya saya ya kamu tinggal aja disitu jangan kemana-mana selama dua minggu nah gitu lah jadi nih is gitu nah saya penasaran kan yang namanya lockdown itu gimana saya dalam seumur hidup baru ngelamin yang namanya lockdown jadi saya penasaran gimana sih lockdown orang lain lockdown saya lihat di jendela ke jendela sebelah sini juga nggak ada orang lagi yang di jalan itu jalan yang biasanya rame hilir mudik mobil sejak saat itu tidak ada satupun mobil yang lewat bahkan motor pun enggak ada yang lewat sepih sekali itu nah saya pikir ini dia di kota mati nah dari situ tanpa penasaran kalau seandainya aku keluar gimana gitu ya nyoba-nyoba nyoba-nyoba lah saya beranikan diri meskipun harus tetap di ini tapi penasaran penasaran tetap saya ingin lihat agak jauh gimana ya yang di lingkungan situ nah saya keluar aja pasti lihat di satpam satpam juga nggak ada seorang pun yang jaga nggak ada satpam mungkin satpam karena lockdown itu jadi gimana mungkin pilihnya dia nggak nggak jagalah udah ada orang ini perusahaan udah pulang semua juga gitu terus gerbang di kunci aduh kamar di kunci itu oh kamar saya di kunci dikumpulkan padahal deh kunci nanggikan ayah dikumpulkan di bawah makasih terimakasih terimakasih nyomong terus 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 tidak murah kan misalnya ke malah kan di lockdown itu oh kamar di kunci itu kan dimana kalau kamar-kamar aja oh itu ini kan lockdown mandiri burung-burung nggak ada sampe siapa disitu jadi kena nggak ada sampe-sampe jadi istrinya isolasi mandiri jadi mau ya istrinya jadi kayak instruksi lah merenya instruksi kamu nggak keluar lah gitu kayak dulu kamu di bahasa pertama kan iya kan hotel hotel kan teman-teman keluar kan kunci di luar oh iya bener di luar ini mah beda deh terus gimana? gajet begitu saya lihat pintu gerbang di kunci nah saya coba lihat aja panjat bisa nggak nereknya gitu nereknya nereknya ngerapinan bajing gitu ngerapinan bajing saya panjat udah keluar ke jalan saya lihat kiri kanan ternyata bener nggak ada seorang pun nggak ada orang sepotam-potam pun nggak mungkin sepotam terus saya pikir jadi perasaan itu gimana ya? saya takut ada hal gitu gimana saya sendirian di sini gimana terus terang sebelumnya pada dia terang tuh kenapa harus di lockdown apa karena kok di lockdown gitu kan? tau nggak alasannya kenapa? tau nah si bos bilang katanya waktu nge-witchat itu ya waktu ngasih tau bahwa semua orang di sosi ngalus lockdown dia ngasih tau nge-witchat itu bahwa sekarang sudah terjadi wabah virus yang namanya Corona dulu belum bilang copy-copy begitu bilang Corona gitu saya nggak tau Corona apa ya Corona saya sempat-sempat buka di Google di Google Corona ternyata silsilannya panjang dari kerawan dari gitulah tapi sejenis virus terus ini emang kok gue bisa kan baik dulu di dia mah ya bisa ya kan ayo ppn kan pakai ppn bos ini pertanyaan asal ngecampurku lagi pecat jadi kaosnya gitu nah lanjut terus di versi kan harus pakai masker sama posnya terus saya bilang masker dari mana saya jalan terus tapi saya jalan nggak berani jauh jadi takut terjadi apa-apalah gitu udah jadi masih perasaan terasa enak tapi sama si bos dikasih pemerintah pedumali masker perlu yaitu iya sebenarnya cuma boleh dimana disuruh pakai masker tapi saya bilang juga bosan udah cari-cari masker tapi nggak ada toko yang buka iya iya sampai tanggal nah sampai kau berapa rumah masker di Indonesia nah begitu susahnya disini susah sekali sebab toko sudah pada tutup mau beli masker dimana terus pakai nah selama itu saya nggak pakai masker jadi pas selama pas setelah saya keluar itu ya saya coba jalan lebih jauh lagi sampai ke sebelah barat sampai ke bendera nah sampai ke bendera nah pas saya di bendera bendera ya dan perapatan perapatannya lumayan jauh jadi saya karena saya masih baru disini nggak tahu jalan jadi saya cari jalannya yang lurus aja pokoknya lurus aja jadi biar pulang nggak susah atau kenyong suku nah gitu lah saya mau cari tahu apa yang terjadi segala luahnya apa yang terjadi terus terus pas di perapatan dari jauh kelihatan banyak polisi saya kaget wah cari-cari takut ke orang terus terus pikiran yang bukan-bukan terjadi lah di pikiran jadi jadi orang nggak ada tiba-tiba banyak polisi terus saya lihat juga jalan itu dari sembarang kiri sisi kiri ke sisi kanan itu ditutup pakai besi yang dielas jadi jadi supaya mungkin nggak ada yang bisa keluar jadi terus padahal dia menurut itu saya merasa takut tapi nggak ada yang hati kotor kok itu tebalik kayaknya terus takutnya banyak pertanyaan dari polisi menurut ah baik balik kanan lagi lupa 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 curiga lupa saya nggak berusaha lihat lagi ke belakang pulang terus minggi tinggal lupa tukang baca naik kerolok kemana siya senali kulai kulai penjara terus terus jadi semasa lockdown itu saya pikir macam-macam lah lockdown itu emang begini jadi orang nggak boleh keluar begitu ketatnya disini sampai terus kepikiran gimana orang mau cari makanan beli itu saya kepikiran sampai ke situ tapi kan masih ada stok pada daya selama itu waktu itu masih ada tapi seandainya kalau habis habiskan lockdown masih ini kan bingung terus saya pulang lagi ya pulang lagi terus satpam belum ada lagi saya manjat lagi ke ini ke apa ke pabrik ke pabrik terus itu pintu pulis anda ditutup 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 dipanjat asli asli tapi kan pagar-pagar disini kan nggak begitu tinggi apa lagi pagar yang bisa maju itu kalau ada mobil pakai otak itu kan nggak begitu tinggi jadi bisa ya bukan gerbang yang gede lah gitu bukan terus pulang ke rumah pulang ke rumah terus sehari-hari ya sehari-hari begitulah saya makan masak sendiri begitu normal sampai berapa lama nah sampai habis 14 hari itu pas udah 14 hari udah beres terus gimana tah 14 hari belum sampai ke sana ya ada cerita lagi nih nah begitu lockdown udah seminggu nih udah seminggu saya keluar lagi biasa saya meskipun di lockdown tapi kan ada nggak ada siapa-siapa saya tetep aja lah keluar dari apartemen situ lihat dari kesana nah pas saya ke depan itu udah ada satpam pas hari itu udah seminggu itu satpam terus satpam kan nggak tahu ada orang di situ nggak tahu saya tinggal di situ sirutam terus satpam minggu ke saya he utility dia ngobring tersebut ini tentang bahasa bahasa cinta mungkin 2 kalau dia nggak Levi jadi itu mungkin begitu terus saya menyampaikan aja lah dia ngobrol Titanic więc terus akan naik ok ah gak orang bilang wah makasih makasih ayo Najib produk Indonesia nah ini perkenalan ini gemes gemes enak ini juga produk Indonesia cire cire nisi bikinan siapa ini? Bapak Harja ini hulunah saya boleh lah hehehe segera cepot terus tadi pengen Sartpam ke rumah ketemu sama Sartpam tadi gimana? menurut Sartpam nanya nanya saya enggak ngerti saya bisa tanya ke bos bos ini Sartpam nanyain saya tolong jelasin masih jago bahasa Cina ditensi selesai nah begitu ini udah saya begitu kasih aja saya mau telepon kasih teleponnya terus bos ngelepon saya kasihin ke Sartpam dengerin ngobrol gue sama Sartpam oh aduh oke tapi saya nggak mau keluar keluar jadi ketauan nggak boleh keluar saya disuruh masuk lagi ke kamar tapi rambut tapi rambut yang gondrongnya ada tanya? belum arca ada gondrong mah kaca nah siang begitu paginya saya ke Sartpam saya pulang lagi terus saya tidur-tiduran di kamar tiba-tiba yang ada gedok-gedok pintu di luar enggak terus ngomong terus saya bukain Sartpam tadi ternyata tapi dia bawa polisi oh saya udah bingung lagi ngomong-ngomong padahal penjahat lain terus polisi itu udah ngomong gitu-gitu saya udah ternyati saya ke bos dia gitu polisi karena jurusnya tau aja ngomong-ngomong dia bawa catatan si polisi itu di data iya mami jadi disitu catatannya ada nama saya nama Teddy oh dia tetap nanyain yang satu lagi oh disangkannya merupakan luar disangkannya tetap lockdown sementara itu terus satu lagi ya sama bos di terangin aja gitu-gitu oh iya polisi udah keluar udah lewat iya 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 terus waktu berlalu kan 14 hari beres lockdown beres lockdown udah 15 hari nah saya tetap mau cari masker saya pikir penting baca di google-nya emang penyebarannya penyebarannya saya harus cari masker saya jalan ke arah sosial ke sana terus jalan jalan gak ada mobil angkot dulu cantai terus 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 pas jalan sana pas jalan sana seberapa kilo atau lupa wah pokoknya capek reklop ya dari titelannya capek untung hatinya mesin dinginnya sebelumnya gitu pas ditelah warung lah menjauh teh gitunya udah-uduh lah deh ya udah ya udah nyetok pas itu nyetok masker dilihat dulu kucok itu anu iya si pedagang begitu saya datang disitu gak pakai masker wah orang asing kerema orang asing nih merengkanya disangkana si tangannya pakai iya kantong pasik kerasa ya kerasa ya udah saya pilih masker ternyata gak ada maskernya habis ada juga buat motor tau masker buat motor masker biasa masker biasa masker motor mending kalau gak ada ininya maskernya polos ini mah ada bunga mungkin itu buat anak-anak yang tapi daripada gak gak ada sama sekali dibeli ini disini jadi nyeri jadi nyeri daripada itu untuk buat motor disini ini kita mau masker tergantung itu saya ingin cepat pulang ke rumah ingin cepat buang motif rumahnya itu karena saya pilih sama nama sayangnya di toko itu gak ada bahan makanan yang lain jadi toko warung biasa merupanya menjaga air 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 bapak-bapak udah tua lah terus jadi pake masker itu nah tentu ke malam-malam di kamar rumah pake masker terus kalau keluar nah setelah 14 itu udah 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 beli masker udah punya masker udah udah habis si bos itu mutus ini pegawainya mungkin datang ke pabrik ada terus saya tadi widget dulu kamu ambil masker katanya di ini di satpam di security nah saya tadi datang ke situ ternyata bener ada dikasih dua masker iya jadi selanjutnya saya pake masker yang resmi yang bagus oh resmi jadi itu tuh si kohosnya disini ke dia ke dia ke dia kokos kebaleng gitu terus kemana dikasih masker nah kan ibu imlek itu di pengumumannya di pengumuman di perusahaan itu di tengah sekian sampai tengah sekian pokoknya tiga minggu ya berarti dua minggunya itu udah lockdown seminggunya masih seminggu nyate harusnya masuk kerja tiba-tiba ada instruksi dari ini pemerintah dari pemerintah mungkin ya sop dipasang di ini di kantor sapam itu ada tulisan dari pemerintah saya coba saya share ternyata perusahaan-perusahaan apapun ke boleh buka dulu sebelum pemberitahun berikutnya berarti untuk sementara sampai pengumuman selanjutnya jadi seharusnya hari itu masuk kerja jadi dituna lagi sampai waktu yang tidak ditutupkan itu otomatis kan udah tiga minggu nah tiga minggu libur dua minggu lockdown tiga minggu harusnya masuk kerja minggu ketiga gitu minggu keempat ternyata belum masuk kerja juga jadi masih perusahaan nggak boleh buka semua di di daerah sosial dan sekitarnya dari pengumuman resminya itu nah otomatis saya yang ditakutkan itu perbekalan kan yang cuman target buat cuman tiga minggu doang lah istilahnya gitu saya pikir libur cuma tiga minggu jadi saya nyetok untuk tiga minggu tiga sebulan lah saya yang dilebihin ternyata pas udah sebulan belum masuk juga kerja warung yang buka warung belum ada yang buka dari situ perbekalan saya sudah habis jadi yang tersisa itu cuma beras sama garam aduh insting survival atau yang lain nah hidup gimana caranya nih saya bingung nah ada yang saya ngawai uku yang uyang kan bosan bosan yang bosan yang tengena itu udah kita coba berapa hari ya di bubura tuh di bubura pukul-pukul puasa muti banget iya itu pengangkelmu pegang terus saya udah coba dulu satu hari saya biar sama garam aja ya nasi hangat sama garam ya lumayan lah gitu kan lumayan hari pertama gak begitu gini hari kedua masih juga dicoba sama garam aduh sedih udah paling digoreng lah si nasi pakai ini pakai bawang tapi kan untuk selanjutnya masa makan gitu kan bosan terus gitu terus terus saya pikir harus cari lauk bauknya aduh denguna denguna saya bilang aku udah cari warung berarti ya sedangkan warung saya udah dipapai teman-teman ya taruh tuh itu bukan kepikiranmu sih eh saya tetap ke alat gusut ini aku dikira tebak jaman batu gitu di depan oh ada-ada tebak ke alat gusutnya tapi sungai ya oh ya sungai saya kayak mau lewat ke sungainya ini ngelintin di laut tapi ngalah-elah anaknya kalau kecan gusut-ngusut atau kecan gusut anak-anak masih belum pernah banyak yang mancing gitu terus itu bisa makan gitu bisa makan maku mulut Sebenernya ini rahasia Jadi saya membuka aib sendiri Terlain aib sebenernya sih Maksudnya cerita lah Berusaha bertahan hidup Jadi Rasanya cuma orang-orang nopal Bisa pengalaman Jadi Ya begitulah Karena terdesak Terlalu lapar Terus makan Nasi sama ini udah bosen Jadi kepikiran saya harus cari Ngerampok Nah itulah Jadi pikiran jelek saya kesana Karena saya sering lewat-lewat ke jalan itu Sering lihat kebun Oh segera termen di toko Buka baik itu Terus Kebun Kebun Mungkin kalau ngambil Apa Sayuran Sayuran atau Ini semacam ubi-ubian Emang ada Anda Mungkin Bisa untuk ini Bertahan hidup Makan lah Kita jadi dengan Makan Baik ada darurat ya Bismillah Jadi di daerah sini kan Biasanya tanah-tanah kosong itu Kan susah ditanam ini Terus saya perhatikan Kan gak ada orang Orang juga gak ada yang manen lah istilahnya gitu ya Gak ada yang manen Saya lihat ini udah pada Si 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 apa Sosin gitu Sudah waktunya dipanen Tapi Orang juga ada Yang manen Mungkin kan orangnya kan Masih Terlokton di Terlokton di Orang mana Orang mana Oh gitu Biasanya gitu Oh Biasanya Malu saya Jadi lapar Terus Di alat Di alat Pertama saya juga Rada ragu-ragunya Cilang-cilang Cilang-cilang gitu Padahal disapa Sosin lagi Oh sosa-sosa gitu Ya tapi Bisi lah Di konggun gitu Di konggun Ambil Wah Sosin 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 aja dulu lah Sosin aja Sayur Begitunya Terus kalau Ngambil sayuran kan Gak bisa bertahan lama Meski musim dingin Saya gak punya lemari es Begitu Jadi Selang dua hari Saya biasa Terus karena Disitu banyak tanaman Saya bosen Sosin Dinggak pilih yang lain Aduh 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 Dia mau ngerti ini Apaan Terus Tewi Sudah mau ngerti ini Bahasa nanti Bukti O Sosin Tepuk Kebun Terus 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 Selain Sosin Ada apa lagi Selain Sosin Jadi Ada Ubi 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 Tentang Tentang Mas Ada Ubi Hiv in Spiel 하� terms Tentang 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 3 Kalau Ganyol Ini Ganyol Ganyol Kalus Saya iya kan channel khadi ala iya kan betul tuh terus iya iya burkol awet awet pas iya iya bahan makanan nanti kan kan singkatnya beras kan beras juga semakin menipis jadi makanya saya ambil ubi itu untuk mengurangi pemakaian beras itu iya bener iya iya kan pada dia belum tahu kapan ini akan beres gitu kan jadi si beras itu akan beres-beres gitu kan betul ade padahal 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 yang muncul iya 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 mulai kerja lagi bisa normal lagi ternyata itu teh sampai berlangsung 2 bulan 2 bulan masih 2 bulan masih belum normal jadi si ini masih belum bisa dibuka si perusahaan jadi kita masih tetap di liburkan ini masih libur berarti tadi cerita masih Februari ini nah begitu udah 2 bulan masih berlangsung begitu jadi nah saya masih meranjah itu tetap merencah 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 beneran 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 tapi saya sering ngambil disitu jadi lama-kelamaan kelihatan jadi kosong-kosong itu di papai kebunan saya beralih kalau ini bisa ketahuan nih jadi saya cari lahan yang lain kalau gak ada lahan yang baru pasti kemonetabek jiru jiru terus jadi saya begitulah ini sudah kelihatan banyak yang dicabut sepinah lagi tapi itu berarti banyak bisa nih tutup banyak tapi beda-beda tempat mesti jalan lagi tapi yang bagus-bagus tempatnya yang pake tutup-tutup itu 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 nah kade bisa ditewa ICDB ah gak apa nyala menitemu harus ditewa tapi masih kena IDB bisa nyari pas dibuka barah resih di diambur ayah lewas oke degan tapi nyanya sana orang itu mulai ngambil gitu di ayah jadi jadi wanita jadi jangan mengulai dosa itulah akibatnya begitu tapi bu KPP tapi kan meskipun nyanyarang dosa makan seperti itu nyala penelitis biasa melakukan dosa mana KPP nggak ada dosa KPP kan lanjut kan konten islam eh nanti konten drama next ngopi lah ngopi lah nyantai nyantai aduh ngarokok lah nah nah di tempat yang bagus itu ya disitu mah jadi jamur ada ketagihan lah sosial lebih segar-segar lah ketawat lah ketawat lah ketanya nah disitu mah jadi ketagihan lah ngambil di tempat jadi tidak perlu susah-susah mencuci datang ke tempat aduh tapi biasanya soalnya anjing anjing ada nggak? biasanya ada anjing? nggak ada yang ada nggak? iya anjing tapi iya anjing lah itu barager lah bisa guspernnya bisa gak apa orang-orang pernah dikukur anjing bisa sepedahan kan rajeh ngopi lah tapi sepedahan atau bot-botan bawa lah iya anjing ngerti kerdiloh anjing 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 iya anjing alhamdulillah dikerasakan kesan yang alhamdulillah emang sih ngelirik ngelirik kita tapi ima karunyati karunyati apa sih karunyati ini ada pikiran terbesit di hati di hati di hati di hati ini barang bagus kalau saya kasih satpam satpam security ini mau di kasih ke satpam 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 nanya mungkin dapet di hati si enggak si di ya ii ii di a berarti terus ke mata ya saya cek ya nomor nuhun-nuhun gitu nah jadi jadi kenakan saya jarakannya sekarang yang begitu pokoknya tipe-tipe yang ada kurudung jadi gak susah lagi mencuci atau apa jadi cek nomor barang plastik wah dia ya gitu berlangsung melakukan itu berlangsung 2 bulan jadi februari-maret berarti nah akhirnya ada pengumuman longar pengumuman kemana akhir-akhir akhir-akhir akhir februari longar lockdown pengumuman kemana gimana pengumuman pengumuman teh pengumuman baru saya transit lagi itu pokoknya ada tanggal 18 itu ternyata pemerintahan Cina waktu itu menjanjikan tanggal 18 februari semua perusahaan-perusahaan bisa berjalan normal kemari saya akan mulai kerja saya agak ini ya hati gembira jadi jadi selama ini saya hampir bisa dilewati untuk ke tanggal 18 waktu itu tinggal 6 hari lagi jadi saya jarang pikiran udah pelong lagi santai masih banyak ternyata janji pemerintah tanggal 18 benar jadi mulai kerja tanggal 18 itu diindusikannya ke bosnya mulai masuk tanggal 18 tapi bertahap jadi orang-orang setempat dulu yang boleh masuk kerja jadi yang misalkan yang gak mudik istilahnya yang mudiknya terlalu keluar provinsi untuk daerah tertentu dia kasih tahu misalkan daerah luar orang yang kerja di perusahaan saya yang gak boleh masuk jadi sementara untuk masih di jizian boleh masuk itu itu juga ada persyaratan lain gitu jadi begitu tanggal 18 benar bos datang tapi udah perlengkapan begitu masker itu bayar yang tukang semprot biasa ayah datang jadi tim medis prokes sebenarnya prokes bukan itu terus dibikin klinik di depan saung nah jadi semua disitu kalau anda dikarantinakan dikasih surat saya enggak enggak dikasih surat atau apa tapi pas begitu 18 saya dites semua di tes web jadi kalau yang mungkin yang positif enggak boleh masuk harus diurus dulu sama perusahaan ada ruangan khusus dibikin perusahaan untuk orang-orang yang misalnya terjangkit terus nah saya juga sempat di tes tapi saya normal saya boleh kerja normal negatif masih sehat seri lah ngomong normal jadi jadi lo pati yang saya ulang jadi adik 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 anjir kalau ngeprojen itu normal itu adik adik yang nyap itu ya maka jadi new normal jadi selama dua bulan vegetarian itu selama dua bulan itu saya makan ikan 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 tapi badan saya waktu itu gemuk benar sayuran terus saya sempat gemuk terus jadi jadi saya nah waktu saya liburan itu banyak teman-teman yang mudik yang di Indonesia yang video video ke saya wichet 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 nanyain keadaan disini gimana terus saya bilang sini sudah aman terus kapan kesini saya oh gak tahu belum ada jalan gitu-gitu saya pikiran saya takut ketemu lagi sama teman-teman nah tapi teman-teman mereka bilang kamu asam montok asam montok oh bener saya ribu di dia saya kurang pua bisa hirup oke jadi emang saya tidak bercerita kalau pasti mudang cair 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 masuk begitu masuk kerja juga baru berapa orang jadi dan keseluruhan pertama mungkin yang masuk ada 10 orang terus berikutnya dari 10 dari 10 jadi mereka datang juga bertahap datang mungkin mereka ada kendala apa-apa terus mereka bilang dijalannya ketat harus ada kartu green kode itu dari waktu itu waktu ada copy itu harus pakai kode itu jadi mereka datangnya dalam masuk tanggal 18 seminggu kemudian baru pool karyawan itu masuk semua tapi saya lihat tanggal 18 itu cuma sebagian perusahaan aja yang masih tetap tutup belum buka jadi mungkin di daerah sekitar Paujama perusahaan saya yang pertama kali buka mungkin karena ada Pak Dede yang tidak 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 semasa masa sudah terlewati masa-masa sulit itu Alhamdulillah keren ceritanya walaupun tercemar dengan kejadian yang saya ceritakan masih bernama pengalaman unik jadi belum tentu semua orang mengalami hal begitu dan bisa bertahan bisa bertahan jadi kita teman-teman pertanjeraan sampai gitu aja singkatnya berarti sudah datang teman sudah bisa masuk normal terus beberapa minggu kemudian teman-teman juga pada datang teman-teman itu gimana kabarnya yang 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 kesosin itu karena dia terjebak lockdown terus dia kan udah bilang mau keluar jadi dia emang gak kembali lagi gak ketemu lagi sama saya sampai baru-baru kemarin-kemarin gak ketemu lagi karena udah pindah lagi kan emang sih lagi sampai ngelakuin adik kondisi di itu saya bisa kemana-mana terjebak paspor ya mungkin udah gitu aja ya jadi gitu teman-teman pengalaman Pak Dede yang bisa bertahan selama tiga bulan semasa lockdown di Cina beliau istilahnya orang yang bisa bertahan orang yang kuat mentalnya istilahnya makipun kita fisiknya kuat dan kalau misalkan kita mentalnya kita udah jatuh kan kita gak bisa ngapa-ngapain maksud saya gimana pertama pertama datang ke Cina Pak Dede berarti pertama 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 datang ke Cina langsung ter-lockdown kolamnya ter-lockdown oleh pemerintah mentalnya kuat banget mentalnya bagus sekali ngomong-ngomong ya mungkin pengalamannya seperti itu dari Pak Dede sangat menginspirasi sekali jadi kalau ke-pepet bisa dilakukan apa aja Pak Dede ngomong-ngomong ayo ceritakan nama-nama oke sesengah ada ada jadi kesengsaraan saya bukan hanya makanan aja ada cerita lain semacam mystic di Cina ada mystic justru saya juga heran di Cina juga ada aneh waktunya juridik di Indonesia pada tangkanya nah lain untuk boong-kepon di boong-kepon maut ke kopi jadi kita teman-teman kalau mau tahu itu mau tahu kisah mysticnya tonton video selanjutnya sementara ini sampai disini terima kasih assalamualaikum salam buat deh kita nabuka kabun namang wat eh bukoku selamat menikmati selamat menikmati terima kasih